Dua pelajar SMAG Frateran Enda OND, John Paul Musatombe dan Luftiara Cerisantia Rodja resmi dilepas untuk belajar selama satu tahun di Amerika Serikat melalui program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat melalui program Kennedy Lugar Youth Exchange and Study. Pelepasan John Paul Musatombe dan Luftiara Cerisantia Rodja berlangsung di halaman SMAG Frateran Enda OND, Jumat, 19 Juli 2024 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Enda, Mathilde Smenci Tiwe, disaksikan Kepala SMAG Frateran Enda OND, para guru, perwakilan orang tua dan ratusan siswa-siswi SMAG Frateran Enda OND. Kepala SMAG Frateran Enda OND, Frater Agustinus Bray, dalam sambutannya mengatakan, John Paul Musatombe dan Luftiara Cerisantia Rodja akan menjadi duta bahasa, duta budaya dan duta bangsa. Selain John Paul Musatombe dan Luftiara Cerisantia Rodja, satu pelajar SMAG Frateran Enda OND atas nama Rufina Cintia Rodigues juga secara resmi dilepas untuk mewakili provinsi NTT pada ajang USN bidang fisika tingkat nasional. Sedangkan Pacel, April dan Ririas akan mengikuti ajang audisi Indonesian Idol Region NTT di Kupang. Dikatakan Frater Agustinus, keenam pelajar SMAG Frateran Enda OND yang berpretasi dan berbakat ini akan membawa nama baik keluarga, nama baik sekolah dan nama baik kabupaten ND, nama baik NTT dan bahkan Indonesia. Di hadapan Kepala Dinas Pendidikan, Korwas Pendidikan Menengah dan Ketua MKKS Kabupaten ND, Frater Agustinus memohon bantuan pemerintah Kabupaten ND untuk memfasilitasi keberangkatan dua pelajar SMAG Frateran Enda OND ke Amerika, satu pelajar ke tingkat nasional dan tiga pelajar ke tingkat provinsi NTT. Disebutkan Frater Agustinus, hal ini bukan hanya menjadi kebanggaan SMAG Frateran Enda OND tetapi menjadi kebanggaan Kabupaten ND, Provinsi NTT dan Bangsa Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ND, Mathildis Mensi Tiwe, yang mewakili penjabat Bupati ND pada kesempatan itu mengatakan, tidak ada sekat kolaborasi di pendidikan baik pendidikan tinggi, pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Mathildis Mensi Tiwe menambahkan, Yayasan Mardi Wiata di Kabupaten ND mampu menyumbangkan kontribusi besar bagi SDM menjadi standar yang layak dibawah ke program besar Merdeka Belajar. Program Kennedy Lugar Youth Exchange and Study, kata Mensi Tiwe bukan sekedar sebuah program pertukaran pelajar tetapi sebuah pengalaman mendalam dan transformasional. Usai memberikan sambutan, keenam pelajar didampingi perwakilan orang tua, Kepala Dinas Pendidikan, Korwas Pendidikan Menengah dan Ketua MKKS Kabupaten ND, Kepala SMAG Frateran Endau ND dan para guru pendamping melepas balon tanda pelepasan 6 pelajar SMAG Frateran ND itu secara resmi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!